Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur Pada video kali ini, kita akan mengulas sebuah pertandingan catur yang menggunakan pembukaan Tromposki Attack dimana pada pertandingan ini, Putih melakukan sebuah langkah blunder yang membuat pertahanannya dengan mudah dapat ditembus oleh pemain hitam Pertandingan ini memperlihatkan bagaimana pemain hitam memberikan hukuman buat pemain putih akibat kesalahan langkah yang dilakukan yang pada akhirnya putih dapat ditaklukkan dengan mudah Pertandingan yang berlangsung di Ostrapa, Republik Ceko pada event Ostrapa Open Serie A tanggal 25 Mei tahun 2002 pada ronde ke-9 antara Fafel Karhanek melawan Jan Bartos Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya sampai habis tentunya tetap di channel Style Catur Fafel Karhanek memegang bidak putih sementara Jan Bartos memegang bidak hitam Karhanek memulai langkah dengan Yon KD 4 Queen Pound Opening dibalas Kuda KF6 Indian Game Karhanek gajah KG5 mengancam Kuda dan permainan kini berada dalam pembukaan Tromposki Attack Kuda ke-E4 mengancam balik gajah lalu gajah mundur ke-F4 dan kemudian Bartos melanjutkan dengan Pion KD 5 melindungi kuda dan menahan laju pion lawan Pion ke-E3 juga melindungi pion dan membentuk barisan pion yang kuat kemudian Bartos gajah ke-E5 Karhanek kemudian mendorong pionnya ke-C4 langkah yang tidak lasing dalam sebuah pembukaan yang menggunakan pembukaan Tromposki Attack Langkah yang biasanya dimainkan dalam pembukaan ini adalah Kuda KD 2 mengadu kuda atau pion ke-E3 memaksa kuda untuk mundur Bartos kemudian memulai menyusun langkah hukuman untuk pemain putih dari kesalahan tersebut kemudian pion ke-E5 disini pion mengancam gajah dan sekaligus merupakan pengorbanan pion hitam sengaja mengorbankan pionnya agar akses menteri dan gajah menjadi terbuka dan dapat dengan mudah melancarkan serangan-serangan kepertahanan lawan Karhanek melanjutkan dengan pion D pukul pion E5 pilihan yang kurang baik sebab setelah pion D mengambil pion E5 posisi gajah menjadi sedikit tertutup Langkah yang lebih bagus dari langkah ini adalah gajah pukul pion E5 Jika gajah ke-B4 melakukan skak raja ke-E2 dan jika gajah ke-G4 melakukan skak pastinya tidak akan dipilih oleh hitam sebab pion bisa didorong menutup skak sekaligus menggarpu gajah dan kuda Jadi langkah logis dari hitam menteri ke-H4 lalu putih bisa melanjutkan dengan gajah ke-G3 mengacam menteri Jika menteri ke-H5 melakukan skak maka kuda ke-F3 menutup skak dan jika pion D pukul pion C4 maka menteri bisa ke-A4 melakukan skak kuda menutup skak sekaligus melindungi gajah maka pion ke-A3 mengancam gajah setelah gajah menghindar maka menteri pukul pion C4 untuk itu kita kembali jadi setelah pion D pukul pion E5 Bartos kemudian melancarkan serangan terhadap raja putih dengan gajah ke-B4 skak Inilah posisi dari akibat kesalahan langkah pion ke-C4 tadi gajah disini menjadi bebas dan tidak ada pelindung untuk raja Kalaupun ditutup dengan kuda ke-D2 maka kuda pukul kuda ancaman oper skak setelah kuda berpindah disini menteri tidak dapat memukul kuda karena kuda terlindungi oleh gajah atau disini jika kuda ke-C3 menutup skak maka kuda pukul kuda dan mengancam menteri jika pion pukul kuda maka gajah pukul pion skak sekaligus menggarpu benteng dan pada langkah ini dipastikan benteng akan hilang jadi di posisi ini putih memilih menggasar rajanya ke-E2 dan kesempatan rokade sudah tidak ada lagi buat putih kemudian menteri ke-H4 menyerang pion F2 lalu karhanek pion ke-G3 mengancam balik menteri menteri mundur ke-H5 skak pion ke-3 menutup skak disini pion ke-G5 mengancam gajah sudah sangat menguntungkan untuk hitam disini gajah sudah terjebak dan tidak bisa kemana-mana lagi tetapi disini hitam lebih memilih pion D pukul pion C4 langkah ini untuk mendukung gajah gelap di B4 juga membatasi pergerakan raja dan sebuah langkah blunder lagi dilakukan oleh karhanek pion ke-G4 menggarpu menteri dan gajah sebuah langkah blunder bagi pemain putih langkah terbaik yang seharusnya dipilih oleh putih adalah pion ke-H3 jika kuda ke-C6 barulah kemudian pion ke-G4 menggarpu menteri dan gajah menteri ke-H4 maka pion F pukul kuda E4 gajah pukul pion F4 lalu kuda ke-D2 gajah pukul benteng H1 maka kuda D ke-F3 mengancam menteri menteri diselamatkan ke-E7 dan di langkah ini putih masih bisa bertahan kita kembali setelah langkah blunder ini kita melanjutkan dengan sebuah serangan mematikan menteri ke-H4 ancaman skagmat dengan menteri ke-F2 kita lihat di posisi ini jika pion G pukul gajah F5 maka akan skagmat dengan menteri ke-F2 atau jika pion F pukul kuda E4 maka gajah pukul pion G4 skag kuda ke-F3 menutup skag maka gajah pukul kuda F3 kembali melakukan skag raja pukul gajah F3 menteri ke-H5 skag raja ke-G2 dan selamat tinggal untuk menteri putih jadi di posisi ini Karhanek memilih melangkahkan kuda ke-H3 dan Bartos melanjutkan dengan gajah pukul pion G4 menteri ke-A4 melakukan skag sekaligus mengancam gajah dan serangan ini dengan mudah dibendung oleh hitam dengan kuda ke-C6 sekaligus melindungi gajah di petak B4 sekarang kembali ancaman skag dari hitam dengan menteri ke-E1 jadi putih melanjutkan dengan gajah ke-G3 mengancam menteri menteri diselamatkan ke-H5 dan di posisi ini sebenarnya putih masih bisa bertahan yaitu dengan langkah kuda ke-D2 jika gajah pukul kuda D2 maka gajah ke-G2 gajah pukul kuda H3 lalu menteri pukul pion C4 gajah pukul gajah G2 mengancam benteng maka menteri pukul kuda E4 gajah pukul benteng di-H1 lalu benteng pukul gajah di-H1 kemudian hitam melanjutkan dengan rokade panjang namun walaupun begitu langkah ini menyisakan keunggulan untuk hitam satu benteng dan satu kuda kita kembali jadi setelah menteri ke-H5 disini putih mengambil langkah pion F pukul gajah G4 kemudian Bartos mengakhiri perlawanan Karhanek dengan menteri pukul pion G4 skagmat jadi demikianlah sebuah partai catur dengan pembukaan Tromposki etek mendapatkan hukuman atas langkah blunder yang dilakukan semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam permainan catur sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah akhir kata Salam Gens Unasumus Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!